Harimau Sumatera yang meresahkan warga di dua kecamatan Suwoh dan bandar negeri Suwoh akhirnya tertangkap. Hewan buas itu berhasil masuk perangkap tim gabungan yang dipasang di sejumlah titik yang menjadi perlintasan harimau. Hal tersebut diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun tim Kupas TV dari berbagai postingan story Whatsapp yang tersebar. Dalam beberapa postingan dituliskan narasi, akhirnya si Belang masuk perangkap juga. Dari informasi yang didapat tim Kupas TV, Harimau Sumatera tersebut berhasil ditangkap dengan menggunakan kandang jerat yang terpasang di pemangku karang tengah pekon tembelang kecamatan BNS. Pasiobskodim 0422-LB Kapten Suroto. Membenarkan hal tersebut? Sementara itu Kapolsek BNS Ibtu Eduard Panjaitan juga membenarkan terkait penangkapan harimau tersebut. Sementara hingga informasi ini disampaikan, tim Kupas TV masih mencoba menggali informasi lebih lanjut terkait penangkapan harimau Sumatera yang telah meresahkan warga sejak beberapa bulan terakhir hingga menelan korban jiwa. Sebelumnya diberitakan, konflik antara harimau dan manusia di kecamatan Suwoh dan bandar negeri Suwoh BNS terus berlanjut. Teror terhadap manusia makin mengkhawatirkan sebab harimau sudah berani mendekati pemukiman dan memangsa hewan ternak warga. Peristiwa tersebut dialami Zainul, warga pekonsumber agung, kecamatan Suwoh. Hewan ternak ayam dan bebek miliknya diduga di mangsa harimau yang selama ini resahkan masyarakat di dua kecamatan tersebut. Kepala Taman Nasional Bukit Barisan Selatan TNBBS Resort Suwoh Sulki mengatakan hewan ternak milik warga di mangsa harimau pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa kedua yang terjadi pada Sabtu 13 April 2024. Harimau tersebut juga diduga memangsa hewan. Ternak milik warga lain bernama Parian, setelah mendapat laporan tersebut pihaknya langsung datang ke lokasi untuk menyelidiki kasus tersebut berjumlah 6 personil gabungan dari TNI Polri. Polhut, serta didampingi dua aparat pekon langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Kita menemukan ada jejak harimau di lokasi. Setelah menemukan jejak raja hutan tersebut pihaknya melakukan pengukuran dan diduga harimau yang memangsa hewan ternak itu merupakan hewan yang sama yang sempat menyerang warga beberapa waktu lalu. Dengan adanya temuan tersebut, sambung dia, pihaknya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar temuan tapak harimau Sumatera agar waspada dan jangan berkebun di sekitar temuan jejak yang ditemukan, selain memangsa hewan ternak warga. Pada Rabu 17 April 2024 dini hari jejak harimau Sumatera kembali ditemukan di Pekon Tembelang, Kecamatan BNS. Dari jejak yang ditemukan harimau mengarah ke kandang sapi warga. Dari Lampung Barat Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.